Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan perpanjangan pelaporan SPT orang pribadi sampai dengan 21 April untuk memberikan waktu tambahan dalam menyampaikan objek pajak yang baru dan yang dianggap perlu untuk disampaikan. Sri Mulyani juga menegaskan perpanjangan waktu ini bukan untuk program pengampunan pajak alias teks amnesti. Bukan teks amnesti diperpanjang, teks amnesti tetap selesai di Maret ini. Tapi kan tanggal 31 Maret untuk penyerahan SPT orang pribadi itu kan harus selesai pada tanggal 31 Maret. Kita memberikan pertanyaan sampai 21 April agar mereka yang menyelesaikan teks amnesti masih punya waktu untuk menyelesaikan untuk SPT tahun 2016. Teks amnesti kan untuk 2015 kebelakang. Itu kan kalau mereka menganggap ada harta yang perlu disampaikan dan akan diikutkan teks amnesti kan biasanya mereka harus mengikuti proses dan proses. Karena ini jangka waktunya sangat sama dengan deadline-nya untuk SPT orang pribadi, maka yang untuk SPT orang pribadi bisa dipanjang sampai 21 April. Terima kasih.